Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya kuku irang tool 7 di video kali ini saya kedatangan vario 125 ya vario Techno ini yang sudah new teman-teman ini motor tidak bisa hidup ya Hai tidak ada kodomil di spirometer berarti sensor-sensor tidak ada kerusakan teman-teman tapi seperti ini tidak bisa hidup ya teman-teman ya diengkel juga susah ya kemudian nanti kalau sampai bisa hidup tuh dia akan langsamnya akan matian ya teman-teman ya sementara tekanan full pump ya teman-teman ini sudah saya cek tadi normal di sekitaran 40 PSI teman-teman ya kita akan coba cek tekanannya ya ini 40an ya teman-teman ini ini berarti tekanan full pump normal tidak ada masalah berarti semprotan injeksi juga aman sepertinya teman-teman hai 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 ya kalau keadaan seperti ini ya kita akan cek di bagian businya teman-teman ya tidak usah ke TB dulu ya kita cek di bagian busi ya seperti apa keadaan businya teman-teman ya kita akan buka dulu businya kemudian kita akan cek dan kita analisa ya teman-teman agar motor ini hidupnya normal seperti apa nanti kita akan kasih tahu solusinya teman-teman ya kita masih melepas businya ya teman-teman ya kita cek nanti businya apakah Oh iya ternyata teman-teman ini businya pemakaran kering sekali dan ternyata businya bukan buat busi motor injeksi ya teman-teman ini tidak ada tulisan air di bagian keramik businya teman-teman teman-teman ya ini bisa berakibat motor jadi susah hidup ya teman-teman kita akan cek ya kita akan ganti dengan busi yang tipe injeksi teman-teman ya kita akan buka ya fisiknya seperti ini teman-teman kalau busi tipe injeksi adalah di bagian keramiknya ada tulisan air ya teman-teman berarti di dalam businya ini ada ada resistor untuk menahan gelombang setrum yang sangat besar di motor injeksi yang sudah pakai ecu ya teman-teman ya ini kalau motor injeksi wajib pakai busi yang ada tulisannya air ya teman-teman kalau ini kan mereknya NGKR kalau Denso ada juga Denso air teman-teman ya kemudian kita harus praktikannya perhatikan benar baik-baik ya kalau busi ori itu harus ada hologram ya di dalamnya itu ada barcode nya teman-teman ya kita akan buka ya jangan salah pilih busi ya teman-teman karena sekarang banyak beredar busi yang bukan ori ya teman-teman walaupun kemasannya sama persis jangan sampai teman-teman salah beli ya kalau di online-online ya kebanyakan itu tidak dijamin ori teman-teman ya kalau yang asli ini seperti ini ya teman-teman ada barcode nya kemudian barcode ini sebenarnya bisa buat ini teman-teman buat hadiah ya itu bisa dikirim barcode nya ke pabriknya nanti kita dapat hadiah teman-teman ya kita akan pasang ya businya teman-teman ya perlu diperhatikan ya kalau buat motor injeksi businya itu khusus ya tapi kalau motor eh buat motor karbu juga kalau busi injeksi tidak masalah ya malah lebih bagus tapi kalau busi karbu buat motor injeksi tidak akan maksimal hasilnya teman-teman kemudian kita cek di bagian jack businya juga teman-teman di bagian soket businya ini sepertinya bermasalah ya di bagian tutup dalamnya itu ada yang lepas teman-teman ya tadi sempet ya ini pas lepas busi itu ada tutupnya dia nempel di bagian ujung busi ya seperti ini ini sudah terlepas ya teman-teman lebih baik kita akan ganti saja tutup businya agar nanti hasilnya lebih maksimal teman-teman ya kadang kalau masalahnya dari tutup busi juga bisa terjadi ya teman-teman jadi air bisa masuk lewat tutup busi ya teman-teman sekarang musim hujan ya ini maka diganti tutup businya dengan pakai yang racing ya teman-teman ya memasangnya harus di drat ya jangan cuman tempelkan saja karena dikhawatirkan nanti kalau kena lubang atau jalan rusak dia bisa lepas sendiri di bagian kabel koil dan tutup businya teman-teman ya kita akan coba hidupkan motornya teman-teman ya sip ini motor sudah jalannya teman-teman akan lebih maksimal lagi kalau direset ya isunya direset direset manual saja kalau yang belum punya alat skenernya teman-teman enggak masalah ya jadi seperti itu teman-teman ya ini permasalahannya berarti di motor ini adalah busi yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesinnya ya teman-teman busi karbu tapi dipasang di motor injeksi ya akibatnya seperti ini ya sip ya berarti permasalahan sudah beres ya teman-teman jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman agar saya lebih semuat lagi untuk berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman semua kemudian jangan lupa ya subscribe juga di channel baru saya ya ijm tv teman-teman ilias jayamotortv atau ijm tv silahkan mampir teman-teman semoga bermanfaat videonya jangan lupa bantu subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kubu irang mantan